Perbaiki jalan desa sepanjang 650 meter tak bermanfaat bagi perekonomian petani. Namun perbaikan jalan juga bisa membuka akses warga di empat desa sekitarnya, di desa Siwalan, kecematan Pancing, Gresik. Jalan yang dulunya sempit, kini bisa menjadi jalan utama warga. Program TMMD 111 Kodim 087 Gresik, yang memperbaiki jalan sepanjang 650 meter, ternyata bisa membuka akses jalan utama warga. Jalan yang dulunya setapa, kini menjadi jalan utama. Jalan ini dilebarkan dari 3 meter menjadi 6 meter. Untuk melebarkan jalan, anggota TNI bersama warga membuat plengsengan di kanan-kiri jalan. Dengan begitu, jalan tidak akan mudah longsor. Selain itu, jalan tanah diuruk dengan batu cadas. Setelah dilakukan pemadatan, tahap akhir akan dilakukan pavingisasi. Sekretaris Kecamatan Pancing, Yono, menekaskan, pembangunan jalan bisa mempermudah akses warga 4 desa. Jalan ini bisa dimanfaatkan untuk warga Siwalan, warga Serah, warga Surawito, dan desa Sukodono. Dulu seperti apa Pak? Dulu masih tanah, jadi sebelum di pemadatan ini tanah. Jadi kalau musim hujan tidak bisa dilewati. Jadi dengan adanya ini sangat bermanfaat untuk masyarakat dan akan meningkatkan roda perekonomian masyarakat khususnya daerah Kecamatan Pancing, desa Siwalan. Harapannya apa Pak? Harapannya dengan kegiatan TMMMD ini, kami dari pihak Kecamatan berharap banyak kegiatan ini bisa berlanjut tiap tahun dan ini akan meningkatkan kerjasama antara TNI dan masyarakat. Saat musim hujan, warga Siwalan yang hendak ke desa Serah, Sorowiti, dan Sukodono harus memutar sejauh lebih dari 5 km. Namun jika jalan ini selesai, saat musim hujan warga tidak perlu lagi memutar. Tim Meliputan TMMD Kresik melaporkan.